halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim mojek online channel di channel yang ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang oke teman teman di video kali ini saya mau berbagi tutorial ya cara mendapatkan orderan maksim penumpang nah disini kebetulan ada yang bertanya seperti ini dari bang agam samaryo ya salam kenal bang agam perkenalkan bang nama saya agam samaryo saya berasal dari cilegun banten bang saya mau nanya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan orderan penumpang maksim mohon penjelasannya bang soalnya saya masih baru walaikumsalam ya ini sudah saya jawab nih yang pertama menjadikan akun maksim prioritas yang kedua perbaiki rating maksim terus yang ketiga nongkrong di tempat yang ngerami ini secara simpelnya ya teman 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 ya sudah saya jawab terus di jawab lagi nih tapi bang saya masih pemula bang gimana tuh bang buat yang baru atau masih pemula soalnya saya sih maunya orderan penumpang aja gitu kalau orderan food and shop banyak penipuan kita geser lagi coba bang bikinin tutorialnya di channel youtube abang ya bang insya Allah dibuat nanti oke bang thanks ya oke teman teman nah disini buat kamu para maksim pemula ya mudah mudahan nanti tips yang saya berikan ini itu bisa bermanfaat ya gitu ya buat teman teman saat narik maksim di lapangan nah buat kamu driver maksim baru langkah yang pertama ya yang harus kamu lakukan kalau misalkan kamu mau fokus narik maksim di penumpang ya yang bawa orang sebenarnya kalau untuk maksim penumpang yang bawa orang teman teman itu gak langsung bisa bawa orang ya berat berat teman teman jadi tetap pada dasarnya kita juga harus mengaktifkan layanan yang lainnya di awal nah jadi teknisnya seperti ini nah untuk maksim baru ya diusahakan yang pertama mencari orderan dulu ya nah orderannya nanti bisa orderan ini ini ya saya coba klik yang field tarifnya bisa food and swap ya seperti ini ini nanti di checklist semua aja dulu kalau untuk pemula semuanya di checklist ya nah jangan terkecuali gak apa-apa semuanya di checklist biar nanti ketahuan jumlah orderannya nah nanti teman teman harus mulai telaten mencari orderan dan juga mendapatkan orderan nah kalau untuk maksim pemula mendapatkan orderan maksim bag itu bisa dikatakan berat ya kenapa? karena maksim bag ini rata-rata dia masuk secara auto nah auto itu nanti diperuntukkan bagi driver maksim yang sudah prioritas seperti ini ya nah maka kamu nanti coba untuk cari orderan yang lainnya dulu contoh nih ini ada orderan food and goods ya nah ini kan jaraknya 0,5 km nah nanti kita pastikan dulu orderan ini bener atau enggak ya kalau orderan food and goods ya ini kan orderan makanan ya kita klik dulu link yang disini nah klik linknya nanti diperhatikan teman teman ini kapan ordernya ini kan ada ya keterangan ya nama pembeli batal nah berarti kalau sudah seperti ini ini bisa dikatakan orang lagi perbaikan akun jangan diambil ya tuh ini di ordernya itu jam kelihatan ya disini nih ordernya itu ya jam 138 nah sekarang tuh bisa diperhatikan jam 2 lewat 22 artinya sudah cukup lama terus nama pembelinya batal ini memberikan kode bahwa orderan ini sengaja dibuat untuk menaikkan rating nah kenapa teman teman saya sarankan disini untuk mengambil orderan terlebih dahulu tujuannya nanti supaya ratingmu itu keluar ya diusahakan ratingmu itu nanti 99 nah nanti ratingmu bahkan keluar disini ya punya aku aja hilang nih karena jarang narik ya cuman aku nanti udah mulai narik lagi nah nanti kalau ratingmu udah keluar atau misalkan ratingmu belum keluar gak apa-apa ya kamu punya uang nih beli aja atribut maksim ya disini atribut maksim itu harganya 310 ribu itu kalau misalkan kita belinya online di Shopee ataupun di Tokopedia kalau kita beli di kantor itu harganya 310 ribu kita bisa beli jaket plus helm atau rompi plus helm nah itu teman teman ya maka disini kalau misalkan akunmu belum prioritas gak apa-apa kamu narik yang nyocol aja baik itu food and shop ataupun food and goods ini kita lihat nih nah ini kemungkinan dia bukan fiktif nih tapi kita lihat dulu ya kita klik linknya nah karena ketahuan tuh disini namanya juga batal ya nih disini nih ini kalau batal seperti ini berarti ya ini bukan orderan resmi tapi orderan yang sengaja dibuat oleh orang yang mau naikin rating jadi kita jangan ambil ya kita cari orderan yang lainnya nah ini kan di jam malam kan nah nanti teman teman bisa mencari di jam-jam yang normal kayak misalkan di pagi hari siang ataupun sore nah nanti kalau misalkan ratingmu sudah keluar 99 dan akunmu sudah prior nah coba mulai ya kan diusahakan mulainya itu teman teman itu sehabis subuh ya sehabis subuh itu kita sudah on dan kita ya disini itu kita mencari lokasi kalau di pagi hari ya kalau akun kita sudah perio dan rating kita sudah keluar jadi tadi ya pertama itu kita keluarkan rating ataupun kalau enggak prioritas jadi dua itu akun prioritas rating masing sudah keluar nah itu nanti kita sudah mulai mencari spot ya spot-spot yang memang di daerah pemukiman warga ataupun area-area yang banyak kosannya nah biasanya area kosan itu dia dekat dengan kampus nah ini ada kampus poinela ya kan ini ada lampung university ya ada universitas lampung nanti disini lagi ini ada stasiun jadi di daerah pusat kota itu ya yang dekat-dekat kampus dekat-dekat kosan itu insya Allah di pagi hari dia banyak orderannya nah nanti kita mulai nongkrong di situ kayak gitu nanti kalau di jam-jam sibuk lainnya itu pada saat jam bubaran ada sekolah bubaran misalkan kalau di hari minggu itu ya itu kan ada orang yang habis beribadah atau ada acara-acara besar ya kan baik itu di gereja di masjid itu kan atau di pasar kita stand by aja disitu atau di tempat-tempat perbelanjaan ya di kota-kota titik besar kota kalau di bentar lampung itu disini nih seketannya ya nanti nongkrong aja disitu teman-teman itu kalau di jam-jam siang kalau enggak di area-area kampus gitu jadi yang enggak jauh dari kampus nongkrong aja disitu gitu loh untuk mendapatkan orderan nah ini maksimum food and goods lagi cuman nanti kita lihat ya kalau emang orderannya namanya batal ya jangan diterima teman-teman kayak gitu nah itu nanti dilakukan secara terus-menerus ya pokoknya kalau misalkan apa namanya kita sering on terus kita rating sudah keluar akun maksimum sudah prioritas ya insyaallah nanti orderan yang autonya yang maksimum baiknya nanti bakalan dapet nah nanti kalau misalkan gini sehari itu dapetnya baru satu nah ditargetin besoknya itu dua ini ada orderan nih maksimum baik ini ini kalau kita ada orderan di malam-malam hari seperti ini kalau kita mau ngambil tinggal kita klik minta order ya itu pun kalau misalkan dirasa kita mau ya mengambil orderan ini tapi sudah hilang berarti sudah ada driver yang ngambil kalau saya sih lebih safety aja karena ini sudah larut malam sudah jam setengah tiga jadi saya nanti paling kalau mau narik di jam-jam subuh ya habis subuh itu baru on kalau jam segini nanti dululah khawatirnya kan ini kan lagi larut malam kan nah itu teman-teman nah ini kemarin saya juga mau sharing ya meskipun disini ratingku itu belum keluar tapi kemarin aku sempat dapet orderan auto ya saya akan tunjukkan disini nih tapi kemarin teman-teman nah ini kalau hari tadi belum dapet orderan ini saya ubah dulu di bagian 7 hari terakhir ya ini ada order nah ini nih ini orderan ini orderan auto tuh ya di bagian komisi keterangannya otomatis artinya orderan ini masuk secara otomatis ya jenisnya itu maksim maksim baik jadi gitu jadi kita sering-sering on akun sudah prior rating bagus nanti kalau misalkan sudah sering dapet orderan auto dipertahankan ya teman-teman ya diusahakan orderan auto itu terus bertambah 1 hari ini 1 besoknya 2 besoknya 3 itu kan minimalnya jangan turun lah kalau misalkan turun juga besoknya sudah mulai dapet lagi dan jangan terlalu jauh misalkan hari ini dapet 3 auto besoknya 2 gitu jangan jangan ini jangan jomblang-jomblang itu nanti tujuannya untuk melatih akun kita nah itu teman-teman ya yang bisa di share di video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan untuk tadi bang agam ya ini bang videonya dan buat teman-teman yang lainnya yang punya pertanyaan seperti bang agam ini sudah terjawab semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati